Pemindahan Ibu Kota Negara IKN Nusantara, dari Jakarta ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU Kalimantan Timur dinilai pimpinan daerah PD Muhammadiyah Penajam Pasir Utara. PD Muhammadiyah Penajam Pasir Utara, hal itu merupakan harapan baru terutama untuk akselerasi pembangunan di bagian Indonesia Timur khususnya Kalimantan. Demikian diutarakan oleh Wakil Ketua Dua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Penajam Pasir Utara, Ahmad Usman kepada Tribun Kautim.co pada Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Konsep pembangunan di IKN Nusantara juga nantinya diharapkan agar lebih tersusun secara baik dan terencana dengan rapi. Sebab pemindahan IKN ini jelas akan berdampak pada seluruh elemen masyarakat. Dari Muhammadiyah, menyambut dengan senang hati dan tangan terbuka. Itu semua karena kebijakan ini merupakan kebijakan serius dari sisi regulasi. Undang-undang sudah ada, konsorsium sudah ada, perencanaan secara detail juga dari segi konsep dan diakui pemerintah, ungkapnya. Dengan pemindahan ini, harapan untuk memanfaatkan peluang dengan baik terutama bagi masyarakat Kalimantan Timur bisa dilakukan. Misalnya, peluang dalam memenuhi kebutuhan material pembangunan di IKN. Tentu ini peluang ekonomi peluang usaha, dan kesempatan kerja bagi generasi muda yang masih usia produktif. Baik dalam tahap pembangunan IKN, maupun pada kantor lembaga yang akan pindah ke IKN Nusantara nantinya. Sementara, terkait dengan konsep pembangunan IKN yang mengusung konsep kota hutan atau Forest City, dijelaskan oleh Ahmad. Bahwa itu merupakan konsep yang sangat ideal diterapkan untuk kawasan seluas 256.000 hektare kawasan IKN tersebut. Sangat cocok dan ideal konsep tersebut, terutama untuk daerah seluas 256.000 hektare, daerah perimbangan KIP 6.600 hektare, KIKN 50.000 hektare. Itu secara konsep adalah 30% saja yang digunakan untuk pembangunan. Sementara 70% dipelihara sebagai kawasan hijau dan hutan, lanjutnya. Baca juga, Desa Sebakung Jaya jadi kampung budidaya ikan patin di kawasan IKN Nusantara. Konsep Forest City juga diharapkan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hutan Kalimantan, dan tetap menjadi penyumbang oksigen untuk paru-paru dunia. Ideal sekali konsep itu, karena nanti juga tidak banyak lahan digunakan, bangunan rumah nantinya bertingkat dan tidak melebar agar kawasan terjaga, sambungnya. Wacana mempertahankan kearifan lokal dalam pembangunan IKN ini juga dikatakan Ahmad Usman, harus betul-betul diakomodir. Sebab kearifan lokal atau budaya itu merupakan kebasiaan yang terus dilakukan, masyarakat Kalimantan Timur, sehingga sudah melambangkan identitas mereka. Baca juga, update NIPPPK 2022 bulan MII dan info syarat PNS dan PPTK untuk alih status jadi pegawai otorita IKN kearifan lokal yang patut diperhatian dalam perencanaan, yakni seperti flora fauna khas itu dipertahankan, kearifan nusantara, lambang dan sebagainya. Itu dibuktikan dengan pembangunan IKN itu ide gagasan kearifan lokal itu diakomodir nantinya, pungkasnya.